Intro Baik, kita langsung ke peserta yang keempat, sudah siap? Pendukungnya Jordan Fadila Firdaus yang hadir di studio mana? Oke, kita langsung sambut ya peserta dari jirapan masyarakat seraget. Inilah Jordan Fadila Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhabanal hazan, inna rabbana la gufurun syakur. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abadhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan hamba-hambanya dengan sebaik-baiknya bentuk. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan mereka semua menjadi serendah-rendahnya makhluk di hari kiamat nanti. Kecuali bagi mereka yang mau iman dan selalu beramal soleh akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Para bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudaraku semua yang saya cintai, wabil khusus para dewan juri yang saya hormati. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, jazakumulau khairah. Bepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, boleh ya saya berkenalan? Saya diberi nama oleh orang tua saya, Jordan Fadila Firdaus, dari jirapan Masaran Seragen. Dan sebelumnya, saya ada sedikit pantun dan syair nih. Boleh ya? Hanya kabah di kota Mekah, di perjalanan mampir ke Yordania. Hei saudara jamaah semuanya, dengarkan syair, met in Jordan ya. Alhamdulillah, ala latanalul ilma'i labi sitatin. Sa'umbika amma jamu'i habibayanin. Artinya ingatlah engkau takkan memperoleh ilmu tanpa enam perkara Akanku ceritakan kepadamu keseluruhannya dengan jelas Yaitu satu cerdas, dua kemauan yang tinggi, tiga bekal, empat tabah, lima petunjuk guru, enam dan waktu yang lama Ada pun tema saya kali ini rajin belajar menuntut ilmu Peribahasa mengatakan rajin pangkal pandai malas pangkal bodoh Betul? Mustahil bila seseorang pandai tanpa rajin belajar Seseorang bisa menjadi guru, dokter, polisi, ustad-ustazah, bahkan menjadi presiden pun harus melalui proses belajar Karena di dalam Islam belajar itu wajib Dalam Al-Hadis Ibn Majah Ju 1 halaman 81 Tolabul ilmi faridotun ala kulim muslim Artinya mencari ilmu itu wajib bagi setiap umat Islam Tolabul ilmi minal mahdi ilalahdi Mencari ilmu itu dari ayunan yaitu dari kecil sampai liang lahat maksudnya sampai mati Demikian yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat dan barokah bagi kita semua Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti Kalau ada kata-kata yang salah jangan disimpan di dalam hati Terima kasih Wa bilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jordan Fadila Firdaus Oke sekarang ada satu komentar dari Ustadz Muhammad Safi Silahkan Selamat malam Mas Jordan Ini kelas berapa Mas? Kelas 2 SMP Ini di antara peserta paling besar sendiri ya Tadi agak grogi ya Mas ya? Iya Bagus temanya bagus Cara penyampaiannya juga agak ini ya sedikit Kayak gimana ya Yang perlu diingat Dakwah itu Mas Jordan Dakwah itu mengajak Tidak menyuruh Dan dakwah itu memberitahu Tidak menggurui Ini peserta lain juga perlu diingat Jadi boleh menyampaikan dengan nada Lantang dengan nada keras Tapi perlu segaris bawahi Harus dengan tetap santun Terkudu Beri pun kayak ketah Ngati-ngati gitu Biar gak putus temanya kan hilang tadi Nah gitu aja Terus tetap semangat dan belajar Insya Allah ke depan Menjadi da'i yang gondang Amin Amin Nomor 5 Peserta nomor 5 adalah Rona Rona Afilia A. Zahra Dari Bulak Rejo Masaran Sragen Melati kuntum tumbuh melata Sayang merbah di pohon cemara Assalamualaikum mulanya kata Saya sembah membuka bicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Hamdan Kasiran Amabadu Masa ulhaer Selamat malam Alhamdulillah Kaifah kaluhum Kesempatan hari ini Zahra akan membawakan pidato yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua Saudaraku sekalian Sebagai seorang muslim Kita wajib berbakti kepada kedua orang tua Sebagai mana yang difirmankan Allah Dalam aruan surata nisa ayat 36 Yang berbunyi A'udubi lahiminasaito nirajim Wa'udulla hawala tuseriku bihi say'awabil walidaini ihsana Yang artinya Dan sembahlah Allah Dan janganlah kamu mempersekutukannya Dengan sesuatu pun Dan berbuat baiklah Kepada kedua orang tua Teman-teman Jasa orang tua Sangat besar Ibu yang mengandung Melahirkan Merawat Menjaga kita Siang dan malam Ayah banting tulang Mencari nafkah Untuk keluarga Mereka Mencurahkan Kasisa Yangnya untuk kita Terus Apakah kita Sudah berbakti Membalas kebaikannya Sudah Sudah bu Pak Suatu kisah Di jaman Rasulullah Ada seorang pemuda Punya ibu Yang sudah tua Kemana ibunya pergi Selalu digendongnya Selalu digendongnya Dia gak pernah Berbuka masam Semua hasil kerjanya Dikasih ibunya Gak pernah berkata Berkata kotor Lalu dikatakan pada Rasulullah Apakah itu Sudah membalas Kebaikannya Ya Rasulullah Rasulullah menjawab Belum 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 Sekalipun Hanya Satu Nafas Panjangnya Jadi Sebenarnya Apapun Kebaikan Kita Tidak Bisa Membalas Semua Kebaikan Orang Tua Sayangilah Ayah Ibu Taatilah Mereka Selama Dalam Kebaikan Semoga Kita Jadi Anak Soleh-soleha Berbakti Kepada Orang Tua Mekatan Engkangku Lo Sampai Akan Muki Muki Bermanfaat Ma'amku Patisi Ramsantan Menai Depat Zah Lanyun Pangapun Tuan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tepuk tangan Buat Adik Zahra Sini Buah Duku Buah Jambu Aku Terharu Silahkan Ustaz Motuh Assalamualaikum Derona Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Menghibur Sangat menghibur Sebenarnya Pidacil Umurnya itu 9 tahun Sampai 15 tahun Namun ini 6 tahun Sudah ikut Kasih tepuk tangan Berarti Untuk temanya Kita Enggak Begitu Faham Tapi yang jelas Soal penyampaiannya Luar biasa Perlu dibina Perlu dibimbing Sehingga menjadi Ustazah yang sangat baik Terima kasih Terima kasih Oke Terima kasih Dek Zahra Silahkan duduk kembali Iya ini deh Calon Daiyah Calon Ustazah Besok kalau sudah besar Siap dipanggil nanti Ke TATV Ke Solo lagi Oke Itu dia peserta Nomor 5 Rona Filia Zahra Dari Bulak Rejo Masaran Seragen Dan berikutnya Peserta Yang ke 6 Ternyata ini juga dari Bulak Rejo Masaran Seragen Nah siapakah dia Dia adalah Arlina Nur Fadila Ini dia Perkenalkan nama saya Arlina Nur Fadila Saya akan berda'i Yang berjudul Tiga target Keberhasilan Anas Soleh Soleh Untuk Menggapai Surganya Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Yang paling utama Yang paling utama kita bersyukur Yang paling utama kita bersyukur pada Allah yang agung berkat nikmat keselamatan, kerohmatan, serta kebarokahan dari Allah kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini Terutama kita bisa berkumpul di sini Itu juga karena rohmat Allah Tanpa kerohmatan Allah Niscaya kita semua dalam kehancuran Dengan rohmat Allah pula kita dibilih menjadi orang iman, orang islam Karena Allah mengususkan orang islam berdasarkan dalilnya dalam surat Ali Imran ayat 19 yang berbunyi Adi idhaullahi islam Yang artinya agama yang disamping disanding Allah adalah islam Alin Imut matanya Kalian islam tidak? Maka bersyukurlah jadi orang islam Dan disyukuri Alhamdulillahirrabbilalamin Alin Imut tidak lupa bersyukur kepada Bapak-bapak dewan curi yang ganteng-ganteng Dan jamaah dan kawanku yang dirahmati Allah Dan yang luar biasa Alin syukuri Alhamdulillahirrabbilalamin Jazahumulaukhairah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillahirrabbilalamin Jamaah dan kawanku semua kalian pengen masuk surga tidak? Kalau pengen kita harus jadi anak soleh-soleha Amarmakruf Nahimungkar Ketika kalian tahu tidak apa tiga itu Karena alin anak soleh-soleha Tiga Tiga Target keberhasilan anak soleh-soleha Nomor 1 Memiliki ahlakul karimah atau perilaku yang baik Nah itu teman tips dari Alin Imut Semoga bermanfaat ya Alif batak huruf wijaya Nasibasi jangan dimakan Alin Imut berdakwa Jika ada salah Mohon dimaafkan Akhiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Arlini Imut ya Oke Mohon maaf ini saya langsung kesini Soalnya waktunya habis ya Nah sekarang ada komentar dari Ustadz Muhajir Silahkan Assalamualaikum Arlina Nurfadillah Selamat malam Ya Alhamdulillah Kamu malam ini tampil cukup bagus Cuma ada beberapa dari perkara yang perlu ditingkatkan nanti Pertama mengenai tema ya Penguasaan tema mungkin perlu penjiwaan lagi Dan alur dari tema itu sendiri Oke Kemudian untuk masalah penguasaan dalil Ini mungkin tadi ada sedikit kurang ingat atau kurang bahas Mungkin Inadina Intullah Islam Saya kira perlu dihafali Oke Inadina Intullah Islam Terima kasih Arlini Imut ya Ini dia Tepuk tangannya mana ya Itu sudah luar biasa Karena saya ingat waktu kecil saya gak bisa apa-apa Gak bisa seperti itu ya Ini sudah luar biasa sekali ya Saya mungkin masih ya berdiri di belakang ketia Orang tua Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!